Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat bersama arti irhamna pengenalan dasar desain grafis merupakan fondasi awal untuk dapat menguasai aplikasi ini dasar-dasar desain grafis seperti image mode image resolusi atau yang lainnya merupakan elemen yang biasa ditemukan pada setiap program aplikasi grafis ada dua jenis tampilan gambar dalam komputer grafis yaitu vektor dan bitmap gambar vektor atau vektor image vektor image merupakan gambar yang tersusun dari garis-garis lurus maupun lengkung yang tersusun secara matematis dan bisa juga disebut sebagai vektor gambar vektor sebagai contoh jika kita membuat sebuah roda maka yang kita perlukan adalah lingkaran dengan posisi yang sistematis maksudnya adalah lingkaran tersebut mempunyai lokasi radius maupun pemilihan warna yang tepat gambar vektor merupakan gambar yang terbentuk bukan dari kumpulan titik melainkan terbentuk dari sejumlah garis dan kurva karena gambar jenis pektur ini bukan terdiri dari titik maka apabila tampilan gambar ini diperbesar tetap tidak akan kehilangan detailnya sehingga kualitas gambarnya tetap baik contoh gambar ini ialah tampilan teks dan logo gambar kartun atau spandu di dalam monitor biasanya akan menampilkan gambar dalam bentuk piksel maka semua gambar baik jenis pektur maupun bitmap akan ditampilkan dalam bentuk piksel gambar ini mengandung unsur matematis seperti arah ukuran sudut ketebalan warna dan lainnya pengolahan gambar vektor disebut juga dengan resolution independent artinya berapapun resolusi dari gambar yang diolah pada saat diperbesar tidak akan mengalami perpecahan resolusi ditentukan oleh jumlah piksel yang merupakan titik terkecil penghasil tampilan di layar suatu jenis tampilan grafis apabila nilai resolusinya semakin tinggi maka kualitas tampilan grafis akan semakin bagus ukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan satuan resolusi adalah piksel perangkat lunak yang sering digunakan untuk mengolah gambar jenis pektur ini ialah Corel draw dan freehand berikutnya adalah gambar bitmap atau bitmap image gambar bitmap atau dalam percetakan sering disebut gambar raster yaitu image atau gambar yang terbentuk dari kumpulan titik atau pixel atau dot kualitas gambar akan sangat dipengaruhi oleh banyaknya pixel yang membentuk semakin banyak pixel yang membentuk suatu gambar maka semakin halus atau baik detail gambar tersebut juga kekayaan warnanya semakin tinggi dalam desain grafis untuk konsumsi dicetak sebaiknya menggunakan layar monitor dengan ukuran kurang lebih 300 dpi atau dot per inch pengubahan ukuran gambar dengan pembesaran atau pengecilan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas gambar sebab pembesaran akan membuat pixel baru terhadap raster asli dari gambar tersebut nah gambar bitmap dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut pertama line art image ini biasanya hanya mempunyai dua warna yaitu hitam dan putih gambar ini digolongkan dalam bitmap sebab mempunyai satu bit dengan terjemahan warna bahwa pernyataan ya atau on adalah merupakan warna hitam sedangkan pernyataan tidak atau op merupakan warna putih kedua greyscale para gambar yang menggunakan warna greyscale merupakan gambar yang berisikan beberapa variasi dari gelap dan terang dari warna abu-abu ketiga multi-tones image ini mempunyai warna lain selain warna hitam dan putih yang terakhir full color gambar full color dalam istilah cetak sering disebut sebagai warna separasi walaupun istilah ini kurang tepat gambar ini mempunyai warna yang lengkap sesuai model warna yang dipakai yaitu RGB CMYK atau yang lainnya tampilan bitmap sering disebut dengan gambar raster yaitu tampilan gambar yang terdiri dari titik-titik atau pixel masing-masing pixel ini mempunyai lokasi serta warna tersendiri yang secara keseluruhan membentuk sebuah tampilan gambar pada saat gambar diperbesar kehalusan tampilan gambar ini sangat tergantung kepada resolusi serta jumlah titik atau pixel yang membentuk gambar tersebut apabila gambar tersebut diperbesar maka gambar akan kelihatan kotak-kotak semakin besar tampilan gambar maka semakin besar pula kotak-kotak tersebut yang sebetulnya merupakan tampilan pixel yang diperbesar contoh gambar bitmap adalah foto, gambar-gambar hasil scanner, serta gambar yang dihasilkan dari software grafis seperti Adobe Photoshop dan Corel Photo Find kelemahan dari gambar jenis bitmap adalah gambar akan menjadi pecah dan terlihat kotak-kotak apabila gambar tersebut diperbesar atau bila dicetak menggunakan resolusi yang lebih kecil daripada nilai resolusi aslinya contohnya pada pembuatan spanduk, leaflet, dan brosur yang memasukkan gambar atau foto untuk format bitmap ini memerlukan ruang penyimpanan data yang lebih besar dibandingkan dengan format vektor aplikasi pengolahan bitmap biasanya tergabung dalam beberapa program yang berguna dalam proses foto retouching atau manipulasi foto objek yang diolah dalam program-program semacam ini dianggap kumpulan piksel atau titik dengan kerapatan dan warna tertentu contohnya adalah foto nah, foto dibuat dengan kumpulan titik-titik dengan warna dan kerapatan tertentu namun, program semacam ini juga membuat garis, huruf, dan semua objek yang dapat diolah program pengolah vektor hanya saja objek yang diolah dianggap kumpulan titik-titik jadi, pada saat akan mengimpor objek dari program pengolah vektor secara otomatis, program pengolah piksel ini akan mengkonversikan komponen objek dari kumpulan titik begitu pula sebaliknya selanjutnya, gambar vektor dan gambar bitmap mempunyai perbedaan atau perbandingan dan perbandingan tersebut bisa kalian lihat pada tabel berikut ini demikian video pembelajaran untuk mengenal gambar digital kita telah mengenal jenis gambar digital yaitu gambar vektor dan bitmap jangan lupa untuk like video pembelajaran ini komen dan share pada teman-teman kalian serta subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan video pembelajaran menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati